Saudara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi diperiksa oleh KPK terkait dugaan suap pembangunan dan perawatan jalur kereta api di lingkungan DCKA Kemenhub. Udah diperiksa lebih dari 10 jam, Menhub keluar dari gedung KPK Rabu Sore. Tidak berkomentar banyak, Menhub menjelaskan bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi. Menhub juga mendukung upaya pemberatasan korupsi. Sebelumnya, KPK telah menggeledah kantor Kemenhub dan Direkturat Jenderal Perkereta Apian serta menetapkan 10 tersangka. Terima kasih kepada KPK yang telah melakukan dengan konsisten dan dengan upaya ini insya Allah KPK dan kami turut serta menghilangkan korupsi di Indonesia. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pemeriksaan tadi bisa disampaikan dengan pemeriksaan. Terima kasih.